What's up Esco fans, welcome back to Time Out Big shout out to my boy, Madaris Gibbs, who scored 53 points, 10 rebounds, and 8 assists What an amazing performance by Madaris Gibbs Pretty sure, he's gonna be the frontrunner for MVP for imports this season in the IBL So congratulations for a big game, Madaris Gibbs Hopefully you can make that 3-point contest happen soon All-star atau gimana, kita bisa menemukan waktu untuk melakukan itu But shout out juga untuk Andre Adriano with 22 points Man, lock it in, man Ini pilihan gue, IBL most improved player for sure this season Semoganya Andre Adriano bisa konsisten ya Tapi so far sih so good sih untuk dia season ini Ini 2 pemainnya Gibbs and Adriano Andre Adriano ini bener 2 leader untuk Satya Wacana saat ini Dan shout out juga untuk Coach Meldy What a good coach, man Yang mereka punya di Satya Wacana, man Itu luar biasa sih Coachnya And then, ini a big step forward juga untuk tim ini Berarti tuh dengan kemenangan ini Mereka bisa, apa ya, yakin Kalau mereka tuh bisa compete dengan siapa aja season ini sih So, they gonna have a big hope of making of the playoff Jadi semoga mereka bisa masuk playoff season ini Karena menurut gue juga Satya Wacana ini salah satu tim yang seru banget sih Untuk ditonton season ini sih So, congratulations to Satya Wacana salah tiga Next, we gonna talk about Pelita Jaya Pelita Jaya ini mungkin masih masa transisi ya Dari Coach Ahang sekarang ke Coach Ito lagi jadi Head Coach Dan juga masih ada beberapa pemain baru Yang mungkin masih mencoba untuk adaptasi dengan sistemnya Coach Ito juga Kita bisa tau ada Andakara Prastawa yang baru aja masuk Dan Corey White pun Ada nyamuk, sorry Dan Corey White pun Ini kan dulu kan dia dengan Tay Irving Karena dia bermain dengan Wayne Bradford Jelas dia harus beradaptasi juga dengan gaya bermain dengan Wayne Bradford Tapi memang kalau gue liat tadi kayaknya juga banyak miscommunication di offense dan defense-nya Pelita Jaya Tapi memang ini sedikit sentilan aja sih Karena mereka kalah dua kali ya Dari saat yang muda juga mereka kalah cukup jauh juga 17 poin So, we will see Kalau menurut gue sih fans-nya Pelita Jaya gak perlu worry banget Masih awal season Jadi mereka have a very deep squad I think mereka akan, they will be fine Kita tunggu aja nanti bagaimana di seri berikutnya Tapi memang ini sedikit sampai sentilan aja sih untuk Pelita Jaya Untuk kedepannya untuk lebih baik lagi So, itu Pelita Jaya dan Satya Wacan Karena kita pindah ke El Clasico Tadi pertanyaannya seru banget Hampir overtime Dan hampir ngejar juga tadi Satunya muda Akhirnya tapi setapak Jakarta jangguan gue Menang dengan skor 66-63 Tipis banget Tapi ini big credit banget ya untuk Coach Gidris Zibenas Menurut gue ini luar biasa banget Kemenangannya datang dengan hanya satu pemain asing Jadi Seven Goodman doang tadi yang main Dan Seven Goodman pun menurut gue He is a good man Jadi Seven Goodman itu tadi skornya 16 poin Dan 15 rebound Kenapa gue bilang dia a good man? Karena menurut gue dia tuh percaya banget Dengan pemain lokalnya setapak Jakarta Dan dia tuh mainnya gak maru Karena kita tau kalau pemain asing Biasanya kalau cuma main sendiri Dia mikir Wah ini gue harus take over the game Kalau tadi Seven Goodman menurut gue Bener let the game come to him Di first half pun dia cuma nyatak 4 poin Dan setapak Jakarta tetap unggul Jadi man Seven Goodman kayaknya udah cocok banget nih Dengan permainannya setapak Jakarta Tinggal kita tungguin nanti gimana Candle Yansi adaptasi dengan setapak Jakarta Semoga juga bagus Tadi gue bilang great decision untuk Coach Gibi Tidak memainkan Candle Karena kita tau Candle baru aja datang Dua hari yang lalu Setapaknya masih jet lag Dan belum bisa in dengan sistemnya setapak Jakarta So that was a good decision Biar mainnya nanti ini seri di Bali And hopefully Candle gonna play good For setapak Jakarta And gue mau shout out juga adalah Kaleb Ramut Gemilang Kaleb thank you banget Udah mau dateng ke setapak Jakarta Man you're the best You are the best man Gue menurut gue Kaleb ini Akan menang local MVP this season Walaupun hari ini 12 point Dan 6 rebound Menurut gue Impactnya dia di lapangan luar biasa banget Cara dia nge-cut Cara dia kayak Apa ya Off the ball movementnya Defense-nya dia Menjaga Jamar Johnson hari ini Patut ya cungin jempol banget Untuk Kaleb Ramut Gemilang Kemain juga sempet nyetak 23 point So Kaleb Thank you banget ya Udah mau dateng setapak Jakarta So itu Kaleb Dan hari ini juga Mayjoni Menurut gue juga lumayan bagus 9 point Dan dia juga tadi bergantian Dengan Kaleb untuk jaga Jamar Johnson So Shout out juga Untuk coach Giders Zabanas For a great job today Coaching team Luar biasa banget sih Menurut gue tadi setapak Overall mainnya cukup bagus Dan karena kita ngomongin tentang Satria Muda Pertamina Menurut gue Satria Muda Pertamina Tetap the team to beat this season Walaupun hari ini mereka kalah dengan Setapak Jakarta Tapi Performa yang mereka tadi kemarin ini Lawan Plita Jaya Luar biasa Dan juga mereka masih punya Jamar Johnson And Dior Lord Plus Arki Wisnu Tiga pemain ini Luar biasa Masih disupport dengan Point Guard Mungkin terbaik saat ini Di Indonesia Itu Hardianus Jadi menurut gue Satria Muda Still team to beat Cuma mereka hari ini Memang tadi banyak turnover-nya aja Banyak careless turnover That's why dia lost Tapi Jamar Johnson Men gue bilang nih Dia elevated Defensive game dia Defensive game si Kemain sempet lima block Lawan Plita Jaya Sampai begini dulu ke penonton But Today dia juga lumayan bagus Tiga steals Dan Dua block So Ini sesuatu yang bagus banget Untuk Coach Shobel Dia memiliki Jamar Johnson Sekarang yang memiliki Defensive skills yang bagus Plus Dior Lord Kalian tau lah Dior Lord Most dominant players In Probably in the IBL Right now 18 poin 16 rebound And then Arki Wisnu Sayangnya nih Arki nih Dua game nih Arki come on man Gotta stay away from foul trouble man Dia sering banget nge foul Tapi Gue yakin nanti Arki akan adjust sendirinya So Menurut gue Satri yang muda Still team to beat But Other than that Gue ngomuin adalah Hang Tua Hang Tuan menurut gue Lumayan surprising Dengan pemain muda semua Di lead oleh Jared Scott And Gary Jacobs Udah menang dua kali Kemarin ini Di cari Jakarta So Man watch out man For Hang Tua man They may surprise A lot of people Walaupun memang Udah kehilangan Banyak pemain pilarnya Jadi tinggal Abraham Werner Sama Steven Neno aja nih So Itu aja sih Untuk hari ini Guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Menurut kalian Seri 1 gimana Di Jakarta Eh sorry Seri 1 sih Seri 2 di Jakarta Gimana Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace